Kompleksitas Sebagai pemain pada Matrix 3D di bumi, kita memiliki peran unik yang berbeda. Ada yang berperan sebagai pengusaha, perawat, guru, dan lain sebagainya. Profesi atau identitas palsu yang kita kenakan merupakan pengalaman yang ingin kita dapatkan di dimensi fisik ini. Sehingga, bukanlah sebuah kebetulan jika kita fokus kepada satu bidang tertentu hingga saat ini. Jika kita ingin belajar untuk melayani ego, maka kita akan terikat dengan kekayaan materi. Dan jika kita ingin merasakan kekayaan batin, maka kita tidak akan peduli dengan uang, namun lebih kepada pengalaman yang kita dapatkan di setiap pelajaran kehidupan. Yang perlu kita pahami bersama adalah tidak ada pengalaman yang benar maupun salah. Karena keduanya adalah kontras yang ingin kita lihat ketika bermain dan belajar di sekolah bumi. Yang membuat kita sengsara adalah ketika kita hanya melihat segala sesuatu dari satu sisi. Kita bersikeras bahwa peran yang kita jalani adalah yang paling benar, istimewa, atau superior. Sehingga, kita akan membanding-bandingkan jalan hidup kita dengan orang lain. Inilah jebakan pada metrik 3D yang membuat umat manusia sulit untuk mengenali jati dirinya yang sejati. Kemudian, bagaimana cara kita agar tidak terikat dengan peran yang kita jalani di bumi? Ketika kita berada di masyarakat, kita akan mengidentifikasi diri kita dengan label tertentu. Baik itu melalui sistem kepercayaan, status sosial, maupun profesi. Karena, ketika kita tidak melekatkan diri kita dengan identitas palsu tersebut, akan sulit bagi kita untuk menjadi relevan dengan arena permainan pada metrik 3D. Para karakter non-pemain atau NPC akan sulit untuk memberikan kita petunjuk permainan jika kita tidak memiliki identitas. Inilah mengapa, hanya ketika kita bermain dengan karakter atau peran tertentulah, orang lain dapat menyampaikan ide, konsep, atau asumsi yang mereka miliki terhadap karakter kita kepada diri kita. Pahamkah kita akan hal ini? Kemudian, bagaimana cara kita agar tidak terjerat dengan karakter yang kita mainkan di metrik 3D? Karena, seperti yang kita pahami bersama, kompleksitas atau kerumitan sistem yang membangun struktur metrik 3D telah banyak membuat umat manusia sengsara. Caranya adalah dengan menghancurkan segala kompleksitas di pikiran kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita sendirilah yang menciptakan kerumitan di hidup kita. Banyak dari kita takut mencoba atau menemukan jalan keluar terhadap tantangan hidup yang hadir. Padahal sesungguhnya, tantangan tersebut ada untuk menaikkan level kesadaran kita. Hanya ketika ditempa oleh berbagai pengalamanlah, kita dapat memahami hal-hal yang selama ini kita abaikan. Pemahaman akan melahirkan kebijaksanaan. Maka, kita perlu menyadari bahwa apa yang kita sebut dengan kesulitan atau kompleksitas dalam hidup adalah bagian dari permainan yang kita ciptakan sendiri di hidup kita. Jika kita ingin berpikir secara praktis dan efisien, maka kita harus melepaskan segala jubah ego kita. Kita harus fokus kepada pengalaman yang ingin kita dapatkan daripada membuang energi kita untuk melayani ego diri sendiri maupun orang lain. Baik itu dalam bentuk berpartisipasi, dimanipulasi orang lain, maupun berkontribusi terhadap penyerapan energi orang lain. Jika kita sudah nyaman berada dalam kesendirian, segala hal yang selama ini kita anggap sulit atau rumit akan sedikit demi sedikit menjadi lebih ringan. Hal-hal yang tadinya kita hindari akan mulai kita terima dengan ikhlas. Dan apa yang kita lihat begitu kompleks akan kita pahami sebagai kreativitas intelek kita. Maka, ketika kita menemui segudang hirarki, birokrasi, ataupun persyaratan administrasi yang begitu kompleks ketika ingin melakukan sesuatu di Matrix 3D, sadarilah bahwa ini adalah upaya umat manusia dalam membuktikan sejauh mana mereka dapat memanifestasikan intelek mereka ke bentuk fisik. Kita dapat mengobservasi alur kompleks yang ada di Matrix 3D dan memutuskan ingin sejauh mana berpartisipasi. Namun, ketika kesadaran kita terus meningkat, apa yang disebut dengan kompleksitas di bumi bukanlah apa-apa, melainkan bagian dari permainan yang ingin kita jelajahi sebagai bagian dari pengalaman di bumi. Terima kasih. Terima kasih.